Terlihat video unggahan akun Instagram at Faktakamera, di mana di video ini diambil ketika penagi utang mendatangi rumah nasabahnya. Namun alih-alih mendapat hak pembayaran cicilannya, atau setidaknya disambut ramah, penagi utang ini justru diamuki hingga diancam oleh nasabah. Bahkan nasabah di dalam rumah itu tak segan mengintimidasi penagi utang. Tampak di video tersebut nasabah dan penagi utang terlibat cek cok di depan rumah. Pihak penagi utang sepertinya dilarang untuk masuk ke dalam rumah oleh nasabahnya. Lalu terlihat seorang ibu-ibu berjilbab yang menunjuk si penagi utang dengan ekspresi kesal. Dengan menggunakan bahasa Jawa, ia mengamuk dan mengancam akan memukul si penagi utang. Hingga video ini berakhir perdebatan sengit antara penagi utang serta nasabah dan keluarganya itu belum berakhir. Pasalnya si penagi utang mengaku diusir, bahkan tak indahkan ketika menawarkan agar nomornya dicatat sehingga mempermudah urusan pelunasan. Bahkan di akhir video terlihat keluarga nasabah digiring masuk meninggalkan penagi utang dan satu rekannya begitu saja di depan pintu rumah yang terbuka.